Intro Untuk pertama kalinya pemerintah menetapkan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional Hal tersebut tertuang dalam keputusan Presiden No.24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila Ditemui usai menghadiri upacara di halaman gedung DPR RI Senayang Jakarta baru-baru ini Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Junet mengatakan Pancasila pertama kali dipidatokan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 Untuk menjelaskan perlunya Indonesia memiliki pedoman hidup, berbangsa dan bernegara Seperti yang dimiliki negara lain Untuk itu dengan diadakannya peringatan hari lahir Pancasila ini Diharapkan menjadi momentum yang bisa membangkitkan kesadaran nasional Dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas Baik dari agama, baik dari suku, ras maupun budaya Tapi pada tanggal 1 Juni itu telah diperoleh kesepakatan Bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita Senada dengan Ahmad Junet, Inspektur Utama DPR RI Setianta Nugraha mengatakan Tidak ada tempat sedikitpun untuk golongan yang beraliran anti-Pancasila Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR Nilai-nilai pada motosetjen DPR RI yaitu religius, akuntabel, profesional dan integritas atau rapi Harus juga dikedepankan Untuk itu Setianta berharap dengan diperingatinya hari lahir Pancasila ini dapat menanamkan jiwa Pancasila Pada setiap insan yang berkarya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Dalam perspektif, dalam kinerja kita keseharian inilah yang harus kita tanamkan jiwa dan nilai-nilai keberagaman dalam satu kesatuan Bagaimana kita menjalin suatu soliditas, suatu persatuan di dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini Putri dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan